Salahkan nama saya Kandasen Bistiawan dengan MPM 206-59-1764. Mahasiswa semester 2 program pendidikan vokasi jurusan okupasi terapi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manual maskul test pada lower extremity. MMT adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui kekuatan kelompok pertolok. Tujuan dilakukannya MMT adalah untuk membantu menegakkan diagnosis, menentukan jenis-jenis terapi latihan, menentukan jenis-jenis alat bantai yang diperlukan. Yang berbenar melakukan pemeriksaan MMT adalah tenaga kesehatan seperti dokter, okupasi terapis, dan fisioterapis. Untuk MMT dilakukan secara manual sehingga tidak membutuhkan alat yang khusus. Kali ini saya akan menggunakan MRT scale seperti di gambar ini. Grade 0 tidak ada kontraksi pada otot. Grade 1 terlihat adanya kontraksi otot. Grade 2 jika otot dapat melakukan full range of motion dengan tidak melawan gravitasi. Grade 3 jika otot dapat melakukan full range of motion dengan melawan gravitasi. Grade 4 jika otot dapat melakukan full range of motion dengan melawan gravitasi dengan resistensi minimal. grade 5 jika otot dapat melakukan full range of motion dengan melawan gravitasi dengan resistensi maksimal kasus yang saya dapatkan kali ini adalah seorang laki-laki berumur 50 tahun dengan diagnosa total kenilai atroplasi at left side atau left knee replace pasien menjalani prostatektomi pada tahun 2006 karena hipertrofi prostat pada tahun 2009 pasien menjalani operasi penggantian lutut pada ekstremitas kanan karena atritis reumatoid pekerjaannya adalah sebagai konstruktor bangunan keluhan yang dialami pasien adalah pasien mengeluh nyeri di daerah lutut kiri rasa sakitnya konstan dan dari waktu ke waktu semakin memburuk fakta bahwa dia menderita reumatoid atristis membawanya ke dokternya dan dia merekomendasikan MRI dimana ditemukan kerusakan pada sendi lututnya yang dapat saya simpulkan dari kasus di atas adalah pasien mengalami nyeri pada lutut bagian kiri namun lutut bagian kanannya pun pernah dioperasi karena menderita artritis reumatoid oleh karena itu saya akan melakukan MMT pada bagian lututnya gerakan pada lutut atau kini ada dua yaitu kini flexion dan kini extension namun karena kaki kirinya sedang mengalami nyeri dan hasil MRI menunjukkan adanya kerusakan pada sendi lututnya maka akan terdapat perbedaan pengukuran di kaki kiri dan kaki kanan untuk pengukuran yang pertama adalah kini flexi pada kaki kanan grade 3 posisikan pasien dengan keadaan pernasi stabilkan pada bagian paha kemudian minta pasien untuk melakukan gerakan flexi pada kaki kiri kekuatan otot 1 lakukanlah palpasi untuk mengetahui kontraksi otot yang kedua adalah gerakan kini extension pada kaki kiri grade 1 posisikan pasien tidur menyamping dikarenakan sendi lutut pasien mengalami nyeri maka lakukanlah palpasi untuk merasakan kontraksi otot selanjutnya adalah gerakan kini extension pada kaki kanan grade 3 posisikan pasien duduk kemudian stabilisasi di bagian tengah anterior paha kemudian minta pasien untuk melakukan gerakan ekstensi sampai jumpa ke campur di atas